Halo budum semuanya selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang di recap wildcard yang sudah selesai kemarin Dan kebetulan untuk wildcard kali ini kan yang lolos ke babak M5 group stage itu adalah tim SMG dan juga Lil Gun Jadi ya nice try untuk Imperio Esports, Umbrella Squad, 4 Miracle Esports, Keep Bass Gaming, Nightmare Esports dan juga tim Falcons Karena mereka bisa dibilang ya udah mencoba yang terbaik tapi hasilnya belum maksimal Dan seperti biasa di recap kali ini nah gue agak sedikit membawakannya dengan suasana yang berbeda lagi nih temen-temen Karena kemarin itu sudah banyak sekali membukakan mata kita tentang draft pick dan draft pick ini kemungkinan besar kan Dan bohong kalau data yang akan kita gunakan disini secara statistik untuk wildcard itu akan berbeda dengan yang nanti akan ada di group stage Karena gue yakin data yang dihadirkan disini terutama di wildcard itu gak bakal beda jauh sama yang nanti bakal ada di babak group stage Atau babak yang sudah masuk ke M5 nya gitu loh temen-temen Karena itulah gue juga akan membahas dan memberikan sedikit alasan kenapa beberapa hero ini tuh sangat laris sekali Gue akan sedikit kesampingkan win rate ya karena win rate ini kan ya logikanya gini aja 10 kali pick win rate 100% 80% Ya orang tanpa dijelasin itu emang udah tau bagus gitu loh Tapi kalau misalkan alasannya nanti bakal lebih detail deh di video kali ini Kalau begitu kita masuk ke Liquipedia terlebih dahulu untuk membahas statistik draft pick hero di wildcard Oke temen-temen temen-temen bisa cek sendiri di liquipedia.net Slash mobile legends slash m5 underscore world underscore championship slash statistik dan juga slash wildcard Karena ini tuh emang ya detailing untuk statistik yang ada di wildcard aja gitu loh jadi gak lebih dari wildcard nya Jadi pokoknya khusus untuk wildcard only Kita mulai aja dari hero yang pertama Terisla Wah ini Terisla sih udah masuk akal kalau misalkan dia laris manis banget padahal Kalau kita lihat ya skinnya kan skin Yuzong ya skin M5 ini Cuma Terisla alasannya kenapa dia tiba-tiba bisa jadi salah satu hero yang sangat-sangat oke untuk dipik Selain dia adalah hero yang clear wavenya cepat rotasi cepat dan bisa membuka setup dengan sangat-sangat instant Dengan flicker dan juga penalty zone Tapi Terisla ini kalau dipik oleh sebuah tim biasanya dia tuh udah sekaligus nge-cancel atau ngedenay pick Brody Coba deh temen-temen tes sendiri di custom room Ketika Terisla menggunakan ultimate nya ke Brody Brody itu gak bakal bisa basic attack sama sekali Dan itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Terisla laris manis banget dipik Karena dengan pick Terisla musuh kemungkinan besar tidak akan melakukan pick terhadap Brody Kecuali kalau emang ini pemain Brody nya jaga posisinya bagus Berarti kan Terisla juga susah untuk menangkap dengan menggunakan ultimate Alhasil Brody nya bisa mengembalikan keadaan Tapi tidak berlaku ketika Brody nya mendapatkan snowballing ya temen-temen Ya bukan berarti Terisla ya pure counternya Brody bukan Tapi pick Terisla ini mengecilkan kemungkinan kalau misalkan musuh bakal ngambil Brody Jadi kalau misalkan musuhnya ambil Brody dan musuhnya tetap ya snowballing dari awal game Ya kamu sebagai Terisla yang bakal kemakan sama Brody damage dealer itu Makanya Terisla 22x pick 54,55% sesuai dengan angkanya Dan temen-temen bisa cek sendiri dari segi drafting phase Di ajang M5 wall card Rata-rata kalau misalkan ada yang pick Terisla Pasti yang lawan Terisla ini gak bakal mau ngambil Brody Karena udah tau Brody nya pasti bakal di lock abis-abisan Yang kedua adalah midlaner nya nih Faramis Uh Faramis tiba-tiba laris manis bahkan lebih laku daripada Valentina Alasannya adalah karena kalau kita berbicara Valentina Sekarang Valentina ultimate nya memiliki cooldown 1,2 kali lipat lebih lama daripada yang dicuri skillnya Contoh kayak gini Contohnya Faramis ultimate dengan Netherrealm di level yang keempat atau di level 1 ultimate nya Itu dia dapetin 84 detik untuk menggunakan Netherrealm Sementara kalau misalkan Valentina mencuri Netherrealm Yang didapatkan oleh Valentina cooldown nya adalah 98,4 detik Dan hal tersebut menimbulkan efek yang lebih lama bagi Valentina Sehingga Valentina kayaknya ya udah mulai terlupakan sedikit demi sedikit Walaupun sebagai damage dealer Combo skill 1,2,2,1 ini Valentina tetap menyebalkan Makanya win rate nya aja lumayan oke kok di atas 40% Dan gak buruk-buruk banget karena kebetulan Valentina ini jobless nya beda sama Faramis Valentina masih bisa sedikit offensive Faramis mainnya selalu defensive Apalagi kalau kita berbicara rotasi Faramis itu poin plus nya karena dia tuh bisa tembus tembok Mirip siapa? Mirip Farsha Ya kebetulan walaupun Farsha tidak begitu laris sepertinya dia ajang wildcard Gue merasa kalau misalkan ada rotasi Faramis dan juga Farsha Harusnya Farsha gak kalah-kalah banget lah sama Faramis Apalagi minusnya Faramis kan harus show up ininya tubuhnya gitu loh Sementara Farsha bisa jaga posisi pake ultimate nya Jadi agak luas jangkauannya Beralih ke gold lane Di gold lane ada Bruno Wah Bruno sih liat tinggi banget temen-temen untuk win rate nya 17x pick 76,47% Dan kalau kita berbicara untuk bagaimana kemenangan dari Bruno yang 13x berbanding dengan 4 Menandakan kalau nanti di M5 wildcard Kemungkinan besar Bruno akan dijadikan marksman favorit Untuk hampir rata-rata semua tim yang akan hadir di ajang M5 World Championship Tidak lain dan tidak bukan Alasannya adalah karena Hasklaw yang sangat terjangkau harganya Dan bisa di first item Bahkan sepatunya polosan aja langsung bikin Hasklaw Bruno dengan mainin skill 1 dan Hasklaw Dia bisa survive di laning Bahkan bisa mengancam siapapun lawan matchup di laningnya Bruno juga kuat banget untuk urusan escape Karena dia masih punya tackle Dan dia masih punya efek knockback Dengan menggunakan worldy ultimate nya Untuk para pemain Bruno yang handal Ketika menggunakan permainan pasifnya tentu Ini akan meningkatkan lagi critical damage dan juga critical chance yang dimiliki sama Bruno Jangan heran kalau seandainya Bruno rata-rata bawanya fatal weapon master Abis itu quantum charge Karena emang yang dicari adalah damage deal total Jadi dia emang pengen nge-deal damage sebanyak-banyaknya Dan tanpa mengesampingkan item defense Karena dia udah punya Hasklaw, dia udah punya lifespan yang tinggi Abis Hasklaw bisa langsung bersecure fury Dan abis itu mungkin situasional Bisa malefic roar, bisa wind of nature Tergantung dengan keadaan Makanya Bruno sangat-sangat powerful sekali untuk di patch kali ini Bahkan di rank games udah laris manis harusnya Dua hero yang tersisa yang pengen gue bahas Lebih tepatnya yang pertama adalah Arlott Karena sangat wajar dua kali di buff Dan Arlott ini fleksibel banget Dia bisa dijadikan sebuah surprise pick Entah menuju ke arah roamer atau bahkan menuju ke arah XP lane Tapi jujur gue lebih suka kalau Arlott nya jadi roamer Kenapa begitu? Karena kalau misalkan jadi XP laner Masih ada tanggung jawab untuk melakukan clear wave Sementara, ya kita tahu sendiri lah Untuk yang namanya explainer tuh clear wave secepat mungkin adalah Keuntungan atau keunggulan Sehingga dia bisa join teamfight Bisa connect sama temen-temennya Dan untuk Arlott sendiri Kalau jadi roamer Dia dari awal udah bisa connect sama temen-temennya Dan bisa dive in juga Kedalam taret, di bawah taret bahkan Ketika menggunakan vengeance Karena dengan skill 2 nya atau vengeance Arlott akan menimbulkan heal up Sesuai dengan total HP yang dia miliki Jadi durability dia sangat-sangat powerful sekali tentunya temen-temen Yang terakhir adalah Joy Kenapa gue gak bahas Gwynivir? Karena Gwynivir udah sempet gue bahas di MPLI Dan menurut gue Joy ini Semenjak kehadiran dia kemarin Di last patch ini Bener-bener kayak Dipertanyakan Di buff apa? Di nerf sih? Kesimpulannya sebenarnya Bisa jadi di buff temen-temen Dikarenakan satu hal Ketika kita melihat Joy Lagi menggunakan ultimate-nya Electrifying Beats Ketika dia memiliki 4 tangga ketukan Dari skill 2 nya Dan itu udah jadi maksimal Dan membuka ultimate-nya Itu menandakan kalau Joy imun Selama durasi dari Electrifying Beats Yang sebelumnya Joy cuma imun ketika dash dari skill 2 nya diaktifkan Sekarang jatuhnya Joy bisa imun ketika ultimate-nya sedang bernada Atau menyanyikan lagu yang Teng-teng-teng-teng itu loh Electrifying Beats itu durasinya lumayan lama temen-temen Bisa sekitar 2,5 detikan Dan dengan kekuatan 2,5 detik imun Anti-CC Gak bisa diapapain Membuat Joy jadi hero Yang cuma bisa ditangkap dengan Dua tipe hero Yaitu tipe suppress Yang udah pasti Ada Kaja Dan ada Franco Moonton please Perbanyak hero suppress Ini masalah utamanya Joy Martis ini juga lumayan Nyebelin imun efeknya Dan perlu ditangkap dengan Menggunakan Ya Efek suppress gitu loh Efek stun aja gak harus soalnya buat mereka Dan itu lanjutnya temen-temen Drafting face Untuk yang ada di Wildcard M5 Kalo kita berbicara untuk Roamer Kayaknya Roamer juga masih bisa fleksibel Kufra masih power Akai pun kalo mau dijerin Roamer oke Kalo misalkan main rotasi Matilda Kalo mau main yang Bisa dibilang main lebih safe itu ada Angela Dan tidak melupakan 1-1 juga temen-temen Kayaknya 1-1 sih autoband ya Dan itu dia Untuk dari segi data Statistik dan draft pick Kita menuju ke gameplay Kita membahas gameplay Untuk recap dari Wildcard Dan seperti biasa Untuk gameplay itu Harapan gua dan harapan kita semua Tuh bisa mengimplementasikannya Juga di rank games Jadi gak cuma Ya video ini muncul Up dan kalian mungkin Ngerti teorinya Tapi tidak dicoba di dalam Ingame Karena kebetulan ya Temen-temen mungkin bisa tau sendiri Ini Aurora Dengan Nishun Shinnya juga Membuka mata kita Kalo seandainya Di meta sekarang Tuh bisa loh Untuk menggunakan Nishun Shin Roger Atau bahkan Granger Tapi tetap dengan Season Hunter Kebetulan Kalo temen-temen liat Di pertandingan ini Imperio unggul jauh banget Unggulnya 9000 net worth Dan Umbrella Squad Ini dalam keadaan yang under Plus Mereka kan bawa 2 marksman Kalo misalkan kita melihat Dari Imperio Mereka bermain Dengan Steve Sebagai Kufra Kufra ini adalah tipikal hero Yang butuh Namanya SB Atau Smoke Bomb Gue bilangnya Smoke Bomb Kenapa gue bilang Smoke Bomb Karena setidaknya Kufra tuh butuh satu hero Yang ngebadanin di depan dia Agar nantinya Stun yang dimiliki Dari skill 1 nya Tyrant Revenge Bisa lebih on point Biasanya yang menjadi Smoke Bomb itu kan Hero-hero tank Hero-hero XP laner Hero-hero yang mungkin Menuju ke arah Jungle Tank Tapi disini Imperio Bermain dengan menggunakan Gold laner Sebagai baitnya Liat nih Jure Dia bener-bener Sebagai clean ya Dia kan Cooldown Flicker Dan segala macemnya Oke battle spell Mungkin kita gak perlu Ini nih ya Gak perlu difokusin Tapi movement dari Jure juga Menurut gue ada sedikit Wow Dia bergerak dengan Sangat-sangat berani gitu loh Dia ngelakuin dash Dengan skill 2 Ke arah depan Dan disini Flickernya masih cooldown Marl itu langsung Respon dengan menggunakan Asura Aura Jadi dia tertangkap lah Indinya Dan tiba-tiba Dipakein Retribution All in Karah Yur Dan alhasil disini Berarti temen-temen Dari tim Umbrella Squad Sudah all in Sudah semua skill Dikeluarkan Aurora Baru join Dan disini Castle Tiba-tiba Dibersihkan dengan cepat Dan Boom Marquino tiba-tiba Datang Satu tuker Tiga Intinya Intinya apa temen-temen Intinya Di patch yang sekarang Atau di meta yang sekarang Gold laner sekalipun Bisa menjadi bait Cuma Yang penting komunikasinya Dan ini gak bakal berlaku sih Di solo games guys Di solo rank queue gitu Gak bakal berlaku Karena apa Lu gimana cara komunikasinya Kalau misalkan di solo gitu loh Gue berharap minimal Kalau gameplay kayak gini tuh Bisa diterapkan di trio Atau di Ya lima Lima udah pasti sih Duo agak susah Karena kalau duo tuh Mungkin kalau duo Kalian tuh bisa Bawanya tuh Kufra Martis Atau enggak Mungkin kalian bawanya kayak Guinevere Kufra Atau Guinevere Mino Itu oke lah untuk kombo Tapi kalau misalkan Kalian main solo Dan kalian bermain dengan Harapan seperti Imperio Gold lanernya ngebait Abis itu tuker sama Tiga pemain Wah itu sangat-sangat berat Temen-temen Makanya Disini temen-temen bisa lihat sendiri Keuntungan didapatkan sama Imperio malah makin Berlipat ganda Walaupun mereka harus kehilangan Gold lanernya Karena disini Satu tuker tiga Dan Imperio makin lebih snowballing Game-nya pun dimenangkan oleh mereka 2-0 Selanjutnya adalah pertandingan Nightmare Esports Melawan tim SMG Dan gua seketika teringat Dengan kata-kata Dari Coach AG Yang dimana ketika kita melihat Ada jungler Yang lagi ngelord sendirian Mau itu punya immortal atau enggak Kita tuh gak boleh ragu Karena Kita tuh harus satu suara Jangan sampai Kita kompsnya Nah jangan sampai kayak gitu temen-temen Karena apa? Karena kebetulan disini Ditunjukkan langsung oleh Nightmare Esports Ketika berantapan dengan tim SMG Nightmare Esports Bener-bener memanipulasi Bagaimana gerakan minion Pertama Mereka tau Kalo tim SMG ini Sedang bisa dibilang Mencoba untuk mengendalikan Area lord Dan network itu Enggak beda jauh Karena bedanya Cuma 800an doang Disini posisinya Nightmare mencoba Untuk take over Lordnya Dan mereka juga tau Saksa ini ada Immortal Tapi dia enggak punya purple buff Jadi dia enggak bisa pegangin lordnya lama-lama Karena apa? Karena di buff patch Yang baru ini Buat lord Buff buat lord terutama Gue ngerasa emang Ya enggak bisa lu Kalo misalkan Tanpa adanya Toilet armor ya Untuk ngebadenin lord yang Sekarang kuat banget Satu kali giles Bisa 1200 true damage lebih Sesuai dengan Jumlah darah dari si Pemegang Retribution Atau bahkan yang mengkulin lordnya Maka jadi disini Jadi kan teman-teman liat Nightmare Esports Itu kan Nge-clear wave minionnya duluan Ya kan Mereka wave Mid duluan ke larin Dan tiba-tiba Hanya karena Satu minion ini saja nih Gara-gara satu catapult disini Teman-teman bisa liat efeknya Dari tim SMG Yang dimana mereka Jadinya Ke spotlight Semuanya di area mid lane Lihat deh Di mapnya teman-teman Lihat di mapnya Mereka berdempetan 3 disini Berarti kan Ya case terburuknya itu adalah Chownya Ada disekitar sini lah Di bagian backup-backup Untuk tim SMG Karena kebetulan Gak mungkin lah Saksa sendirian Gitu kan Untuk ngelordnya Ternyata Teman-teman dari Nightmare Langsung respon Dan all in Saksanya Lihat Diganyang Karena kebetulan Ada Dairot juga Dan kita tahu lah Dairot ini kan Penghancur Physical defense Sehingga ini membuat Permainan dari Nightmare Esports Yang tadinya bisa dibilang Tidak diunggulkan Karena base mereka Sudah terekspos banyak sekali Jadi pegang kendali gamenya Lagi-lagi teman-teman Yang namanya informasi Mahal banget Untuk di light game Makanya Kalau bisa Ini kita belajar dari Tim SMG juga Bukan belajar dari Nightmare nya Kalau bisa Kalau kalian mau Nge-clear wave minion Sendirian aja Yang lainnya mungkin Jadi backup dan Bersembunyi di bush Karena untuk mencari informasi Kalau tiga-tiga nya Nempel begini Dempetan begini Bareng begini Akan ada satu pemain Yang pasti bakal di all in Bakal diganyang Dan salah satunya adalah Baksanya Saksa Yang dia minim Untuk escape ability Walaupun punya immortal Dia hero batu Hero jalan kaki Jadi ya Untungan Beralih Jadi milik Nightmare Esports Dengan keadaan seperti ini Dan gamenya pun Jadi satu sama teman-teman Selanjutnya teman-teman Nah ini Ini juga gue suka banget Sebenernya Gerakan dari Imperio Cuma Gue akan Garis bawahi dulu Dari awal ya teman-teman ya Gue akan bilang Gue suka banget Move dari Imperio Karena setengahnya Mereka tuh mencoba Untuk melakukan pick off Dalam keadaan Mereka kalah kondisi Cuma Masalahnya Mereka lagi kalah Lord Nah ini juga penting Menurut gue teman-teman Karena hal ini Atau gerakan ini tuh Bisa kalian lakukan Dalam tanda kutip Ada syaratnya Yang pertama Kalian kalau bisa Jangan dalam keadaan Ketika kalian Kalah Lord Itu yang pertama Yang kedua Kalau bisa Laning kalian juga Udah ada yang ngurusin Yang ketiga Kalau bisa Minimal ada yang ngeburst Dan nembusin Wind of nature Karena gerakan seperti ini Dari Imperio Esports Resikonya gede gak? Gede banget Tapi ternyata Kalau berhasil Ini bakal jadi Sesuatu yang meledak Dan bahkan bisa menjadi Turning table Dari permainan Di game kali ini Kebetulan ini adalah Pertandingan Playoff crossover Dan di game kali ini Kalau teman-teman sadar Tim SMG Menang gold lead Menang point kill Dan menangin lord contestnya Karena Imperio gak dapetin objektif sama sekali Imperio Di sisi yang berlainan Mereka mencoba untuk Menghandle Dan menahan Untuk siapapun yang Nge-clear wave minion Yang ada di bawah Agar bisa mereka eksekusi Mereka bawa Roger dan Kufra Nah ini dia Permasalahan utamanya Mereka ekspektasi utamanya Gue yakin Itu menunggu Karena Stormy Karena Stormy dengan Lillia Itu gak bawa purify Jadi akan sangat mudah Untuk menangkap Lillia Yang tidak punya Anti CC Atau efek debuff Sementara disini posisinya Imperio udah nge-camp duluan Dan menunggu momentum Untuk menculik siapapun Yang akan Nge-clear wave disini Sayang seribu sayang Yang muncul adalah Bruno Ya tapi mau gak mau Kan harus di all in Dan ternyata disini Liat Boom Di all in Sayangnya udah purify Tyrant rage di cancel Dan tidak ada burst damage Sasanya juga ada Wind of nature Ini menandakan bahwa Memang minimnya damage Dari Imperio Dan miss target Yang tercipta Memang Tidak sesuai dengan ekspektasi Dari Steve Sebagai kufranya itu sendiri Dan lordnya pun bergerak Ke area mid lane Di game ini Imperio jadi kalah Ya kan Karena emang kebetulan Ya yang di mid lane nya Juga kalah jumlah Gak bisa ngadu Dua lawan dua juga Kalah jumlah dari awal Markinho juga tumbang Dan masih belum bisa Restructed Dan alhasil disini Teman-teman dari tim SMG Yang menangin gamenya Dengan bantuan dari lord juga Tapi teman-teman Kalau teman-teman notice Kalau seharian disini Yang lewat adalah Lilia Wah itu Bisa jadi sebuah Momen epic Walaupun ya Ujung-ujungnya mungkin Steve dan Aurora Kan tetap tumbang Tapi seenggaknya Menaikan moral Untuk yang melakukan Defense dari Imperio Mungkin sedikit notes juga Buat teman-teman Yang sedang menonton video ini Kalau misalkan Kalian ingin membuat Momen seperti ini Ya kalau bisa juga Jangan dalam keadaan Lose condition Lose condition yang gue maksud Bukan Lose gold Lose skill Gitu ya bukan Tapi lose objective Karena lose objective Lord kayak gini Apalagi lord evolve Itu resikonya Lebih besar lagi Dan gue bilangnya nih Imperial Esports Emang mencoba untuk Melakukan sesuatu yang Ekstrim Kalau berhasil Ini bakal jadi sesuatu yang Wah karena apa Karena ya Aurora-nya Bakal makan Stormy Dan juga Miko Dengan mudah gitu loh Grok Lilia Kalau gak ada Bruno Ya gak ada damage-nya juga Disini Aurora Pasti bakal lebih diunggulkan Dan alhasil Imperial bisa menyeimbangi Secara kuantitas Dan bahkan memenangkan Secara kualitas 5 lawan 4 Jadinya buat Imperial Tapi nice try Buat Imperial disini Karena gue ngerasa Emang Ya mereka lagi apa saja Karena lordnya juga udah berjalan Dan mereka tau lordnya jalan Jadi mereka harus Mengambil resiko Seperti ini Tapi kalau di rank games Kita jarang kan Ngeliat gerakan-gerakan kayak gini Karena biasanya Kalau di rank games Kita defense-nya di high ground Nah coba Temen-temen Keluar sedikit Untuk dari area high ground Ya walaupun ada resiko kalian kalah Tapi setidaknya kalian kalah mencoba Daripada kalian kalahnya nunggu doang gitu loh Jadi kayak percuma jadinya Sama aja ujung-ujungnya Yang terakhir Buat yang penasaran sama tim Lilgan Si lebih tepatnya Ini adalah pertandingan Nightmare Esports Melawan tim Lilgan Ketika Playoff crossover juga Berarti ini game kedua Temen-temen Dan kebetulan Seksaura dapetin Guinevere Jadi Cara bermain dari Lilgan Itu terlihat dari Early gamenya Mereka tuh Tau persis apa yang akan mereka lakukan Untuk 2-3 langkah ke depan Dan gue akan menunjukkan Bagaimana cara tim Lilgan Berpikir walaupun mereka tuh Bener-bener kayak yang mancing musuhnya Untuk mengeluarkan movement duluan Salah satunya Di early game Retribution itu kan sangat penting Makanya disini tim Lilgan Memicu tuh Easy for Lexi Untuk mengeluarkan Retribution barrel-nya Di Little Wonderer Dan ini Menurut gue bisa menjadi Pedang bermata 2 Untuk di patch yang sekarang Kalau kita dapetin Little Wonderer Kita bakal dapetin keuntungan Tapi itu kalau dimaksimalkan Secara Ini ya Secara benar gitu loh Dalam artian berarti kalian Ngedenay Ganking Kara Goldlane Atau Kara XP Lane Atau intinya kalian Atau intinya kalian mendeteksi Kemana gerakan romer Akan bergerak Dan setidaknya kalian jadi bisa Prediksi nih Oh Kalau romernya ada di atas Dan terdeteksi Little Wonderer Berarti land atas lagi dalam bahaya Contohnya kayak gitu aja Tapi disini Nightmare Esports Terpicu oleh tim Lilgan Yang mengadu Contest Retribution Di area Little Wonderer Zack Saura Tidak mengeluarkan Retribution sama sekali Dan jujur disini Ada 2 kemungkinan Emang Zack Saura Tidak ingin mengeluarkan Retribution Itu yang pertama Atau yang kedua Dia emang gak sempat Mencet Retributionnya Tapi jadi keuntungan Untuk dia Karena Dengan dia kalah Contest Retribution Di Little Wonderer Dia bisa langsung Cari gerakan Untuk menjalankan Rotasi dia Ke arah top lane Ingat Yang namanya Cooldown dari Retribution 35 detik Jadi dalam kurun waktu 35 detik Dia mencari Kira-kira bakal Dapetin apa aja Dari Source Jungle Yang ada Nah Ini kebetulan juga nih Aizen Sebagai Uranus Udah dapetin Fire Beetle Di bawah Temen-temen bisa liat sendiri Disini Udah gak ada Fire Beetle Sehingga Tim Lilgan Sudah mengetahui Kalo Oh pattern farmingnya Too easy for Lexi Cuma tersisa Si Lizard Ini aja satu Dan disini Zeksaura Masih unggul secara Retribution Dia gak ready Retributionnya Untuk too easy for Lexi Tapi untuk Zeksaura Dia ready Retributionnya Makanya disini Dia dapetin Retributionnya Dapetin level yang keempat Juga Dan bahkan Bermain dengan Pasif dan ultimate Dengan DPS yang Magic damage nya Lumayan tinggi Di early game Membuat Zeksaura Jadi Mendapatkan level Mendapatkan first blood Dan snowballingnya Gak berhenti Dia tetep cari Farming 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 Dan farming Sampai dengan Turtle Yang pertama Terus ditambah Satu hal lagi sih Tim Lilgan ini Emang tim yang Suka bermain Dengan ganking Jadi mereka tuh Gak pernah gerak Sendirian Mereka akan selalu Ada backup lane nya Mereka selalu bergerak Berdua Biar nanti pas connect Sama gold laner Atau sama X-P laner nya Mereka tuh 3 3 lawan 1 Jadi kalo musuhnya Ada backup Musuhnya tuh Minimal cuma berdua Gitu loh Jadi mereka akan kalah jumlah 3 lawan 2 Dan liat Ethan sama Zack Saura Di 2 menit awal Selalu connect Satu sama lain Bebex Itu jarang banget Di babysit Sehingga membuat Tim Lilgan Memperkokoh Lini 4 mereka Yang berempat ini nih Yang kontes di area Turtle Dengan Aizen Yang memang Sebagai X-P laner Dia tuh kalo pake Hero-hero yang bisa Ngasih pressure Di area jungle Contohnya kayak Dairoth Atau bahkan mungkin Kayak si Uranus ini Gue ngerasa emang Dia job dash nya tuh Clear wave Abis itu dia gak Connect sama mid lane nya Tapi dia bakal Mencoba untuk Ngambil monster-monster jungle Dan ini dia Klimaks nya Dua orang Tertangkap Dengan menggunakan Spat Hill migration Dan ditambah lagi Dengan adanya Divine Judgment Dari Forbid Jadi Forbid nya emang Sengaja ngebait disini Temen-temen Dia ngebait duluan Dia show up duluan Dan langsung Divine Judgment Jadi Divine Judgment Jadi efek suppress Purify nya gak bisa digunakan Spat Hill migration Connect juga Jadinya Sosol Seketika tumbang Dan Dari sini Tim Lilgan Unggul jauh banget Karena mendapatkan 3 point kill Dan Bayangin di menit 2 Udah unggul 1700 Mongolia Adalah sebuah region Yang memang tidak ada MPL nya Tapi gue ngerasa Lilgan Memiliki karakter permainan Yang sangat-sangat Memicu musuhnya Untuk mengeluarkan Source Kill Dan Memaksa musuhnya tuh Kayak bikin mistake sendiri Contohnya kayak tadi Retribution Sehingga Aizen bisa Connect juga dengan Si Zaksauranya Yaitu dengan memberikan Presence dia di area jungle Dan memakan Monster-monster jungle Yang padahal haknya Too easy for Lexi Dan Yang lainnya Ethan sama Forbit Gak bakal pernah lepas rotasinya Karena Lilgan Selalu rotasi berdua Itu kata kuncinya Jadi kalau dia connecting Sama mid laner Sama gold laner Sama XP laner Mereka tuh selalu berjalan Dengan kuantitas yang lebih banyak Kuantitas bertiga Let's say Lawan kalian gold laner Gold laner nya ini Di babysit Sama healer Let's say healernya itu adalah Rafaela deh Misalkan Beatrix Rafaela Jadi kalau kalian jalannya Berdua gitu Ya kan Pas connect ke gold laner Kan jadinya 3 lawan 2 Dan itu yang mungkin Kalian bisa tiru Dari Lilgan Dengan rotasi Jalan berdua Dan tidak pernah ada yang Jalan sendirian Di rank games Selamat mencoba teman-teman Dan kali aja kalian Jadi bisa nemuin rotasi baru Dengan gerakan Two man move aja Dua gerakan Orang secara bersamaan Ke semua lane Yang ada di lane of dawn Sekian untuk recap kali ini teman-teman Dan sampai jumpa lagi di next video Next project tentunya Pasti akan menuju ke group stage Kira-kira gue bakal bikin videonya Per group Atau tiba-tiba Dua group Satu video Atau jangan-jangan Empat group ini Bakal gue bikin satu video Wah kalau empat group Satu video sih Kayaknya gue silang dulu ya Karena bisa sejam lebih Itu pembahasannya So Sampai ketemu lagi Pokoknya intinya Di next video Jangan lupa bagi ya Da-da